Jika kita masih bebas tertawa, itu tandanya demokrasi masih ada. Kalau tertawa saja sudah mendatangkan resiko, berarti sesuatu sedang terjadi. Belum tentu benar-benar buruk, tapi mungkin sudah saatnya kita membaca gelagat dengan lebih cermat. Seorang aparatur sipil di Maluku Utara bernama Ismail Ahmad mengunggah lelucon Gusdur soal polisi. Seperti ini. Hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia. Patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Itu bukan lelucon baru. Wong Gusdur saja sudah meninggal 10 tahun lalu. Sudah diucapkan atau dikutip ratusan, bahkan mungkin ribuan kali dalam berbagai medium dan kesempatan. Dan itu pertanda lelucon tersebut memang diakui dan diterima banyak orang. Eits, tapi ternyata ini membawa masalah. Ismail Ahmad dianggap melecehkan institusi kepolisian dan sempat dibawa ke kepolisian. Ada apa ya? Kok yang bertahun-tahun tidak pernah dipersoalkan? Bahkan petinggi polis salah satunya Pak Tito Karnavian pernah menyitir lelucon itu loh. Saya khawatir yang dialami oleh Ismail Ahmad ini lama-lama menjelma sebuah simptom. Gejala, gelagat. Tentang makin tipisnya telinga para pengampu kebijakan di negeri ini. Tidak mudah memang menjadi objek tertawaan. Namun itulah ujian bagi para pemimpin, pejabat, dan pengampu negara ini. Mereka kadang lucu. Bahkan kadang lebih kocak dari para komedian. Tingkah laku, ucapan, dan perangainya bisa ajaib dan bikin kita geleng-geleng kepala. Bolehlah sesekali rakyat ini tertawa. Kan malah bahaya jika malah pusing jengkel atau marah. Tawa rakyat adalah katalisator emosi, sentimen, sekaligus juga aspirasi. Dan saya percaya, politikus yang bisa menghadapi lelucon dan ledekan dengan tenang adalah politikus yang menarik. Ya asal tidak disikapi dengan kepala batu sih. Kalau kepala batu ya lagi-lagi lelucon-elucon berikutnya akan muncul dan jadi lawan tangguh mereka. Menjadi penting merawat sikap humoris agar kita terus berlatih berpikir demokratis. Menjadi penting sesekali mentertawakan kekuasaan. Karena segala yang tak bisa ditertawakan biasanya mengerikan. Dan kemarin saya menantang beberapa politikus untuk mengirimkan video lucu mereka. Mereka mencoba membuktikan bahwa komedi dan demokrasi itu bersandingan. Tidak ada demokrasi tanpa komedi. Sebagian berani memenuhi tantangan itu. Ya video ini sebenarnya bagian dari cerita setiap saya kunjungan kerja. Karena biasanya kalau kunjungan kerja tekan-tekan terus gak seru. Seringkali saya bertemu yang seperti ini. Bentar lagi ya. Tonton-tonton. Asmara Sintan. Rubini. Rubini. Nanti ku untungnya tentu di. Nah ini ini ini. Nanti ini hilang ya. Ku untungnya kau hilang. Ini ku tengoknya. Nggak mau sangat dan mau untungnya hilang sama tadi. Tadi silgil. Tadi kita tidak untung. Ini kita duduk. Salah adalah hal yang sering dilakukan politikus. Kadang cukup jadi bahan tawa, kadang merugikan masyarakat. Setidaknya politikus harus sadar bahwa mereka bisa salah dan lapang dada jika akhirnya berbuah tawa dan hiburan bagi masyarakat. Jangan mudah ngambek jika penguasa ditertawakan. Karena itulah cara rakyat bertahan di hadapan kekuasaan. Saya penganjur kritik kepada politisi. Diantara sebabnya adalah supaya jarak antara pemimpin dan rakyat itu tidak terlalu jauh. Maka mereka harus dipandang sebagai manusia biasa. Apalagi pada kenyataannya banyak politisi yang berbuat salah. Dan mulai dari kesalahan yang ringan sampai kesalahan yang patal. Nah, misalnya salah satu kesalahan yang pernah terjadi, jadi ini bukan fiksi gitu. Politisi salah omong. Banyak betul politisi salah omong. Saya berkali-kali di DPR itu banyak kawan-kawan yang tidak memahami arti kata yang diucapkan. Misalnya, dia memakai kata instruksi ketika dia mengangkat tangan. Padahal kata instruksi itu artinya memerintahkan, menyuruh. Tapi kalau yang benar adalah intruksi. Intruksi itu artinya memotong atau menyela. Jadi yang benar itu intruksi. Tapi dia bertahun-tahun, dia memakai kata instruksi ketika dia mengajukan pertanyaan di DPR. Padahal itu salah. Itu bikin mitra yang umumnya eksekutif itu tersenyum. Tapi memang kan politisi kita jarang berani dikritik sama orang. Sehingga kemudian sering kesalahan itu berlarut-larut. Nah, sampai soal-soal yang banyak sekali. Termasuk yang saya lihat, misalnya kenapa politisi itu sekarang jarang yang nge-vlog di Youtube misalnya. Karena di Youtube itu ada satu ajakan yang paling sulit. Yaitu mengajak meng-subscribe. Ya, like and subscribe. Itu kan sulit. Orang Indonesia itu bilang subscribe itu subscribe. Apa? Subred. Ada yang begitu-begitu. Jadi itu mungkin kesempatnya kenapa politisi banyak yang tidak berani nge-vlog. Karena akan meminta subscribe dari yang menonton. Oleh karena itu, politisi harus diawasi dan harus dijaga. Politikus atau pejabat publik punya banyak kesempatan untuk bicara ke masyarakat. Tidak semua hal harus disampaikan dengan serius. Yang terkatakan dengan canda, kadang hasilnya malah diterima. Apalagi di kala pandemi seperti ini. Bila tidak pintar-pintar berkomunikasi, hanya akan menambah keruh situasi. Sementara, hanya tawa yang kita punya. Ini adalah puisi saya saat COVID-19. Ada singkatannya. C-O-V-I-D-19 C. Cinta saat pandemi itu begitu menyulitkan. O. Orang yang dicinta susah ditemui karena PDB sedang ditegakkan. V. Vikon dan Zoom menjadi penawar rindu harian. I. Imunitas harus dijaga dan terus ditingkatkan. D. Doa dan ikhtiar jangan sampai dikendurkan. Terakhir, 19. Nah, nanti saat pandemi ini berhasil dihilangkan, indahlah pada waktunya cinta kita walaupun banyak cobaan dan tim. Dindak lanjuti ke KUA dan ke Pelaminan. Itulah, pantun COVID-19. Mereka tadi mencoba membuktikan bahwa politikus tidak selalu sosok serius dan mengerikan. Sebagaimana kita semua, mereka tidak kebaledekan. Termasuk bila diledek, kurang lucu Pak tadi lawakannya. Tapi ada juga nih politikus yang saya nggak tahu bermaksud melucu atau tidak. Tapi memang pada dasarnya, lucu aja. Halo, saya Arifo Yono. Mas, mas, gimana koronan? Apaan, apaan? Koronan! Bu, jadi lem. Mas, nih. Mana yang bangunnya, nih? Enak-enak tidur, gitu kan. Sore, mas. Lagi ngiat-ngiat keris, nih. Lalu ada orang ngasih keris ke saya. Saya ini udah ahli politik. Kalau dapet gelar itu MBA, ya kan? MBA itu yang saya pakai selalu adalah masa bodo amat. Semua yang saya katakan adalah seada-adanya dan sebenar-benarnya. Kalau orang meledek saya, menghina saya, saya mah bodo amat. Karena di ledek, di dina, kan nggak luka.